Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya Kiki Barkia Menyapa sahabat semua Dalam sharing parenting online Di channel youtube saya Dan kali ini saya ingin berbagi Tentang Apa dan bagaimana memanfaatkan Ramadan Sebagai bulan pendidikan Keluarga Dan edisi khusus Voice kali ini Saya buat Masih dalam rangka Libur lockdown Karena pandemik Covid-19 Jadi kalau sebulan kemarin Mungkin bapak ibu Merasa sedikit roller coaster Dengan segala perubahan Yang terjadi dalam kehidupan kita Terutama karena kita harus Work from home dan Harus menyelenggarakan sekolah anak-anak Di rumah Kita masih belum tahu Sampai hari ini kira-kira perkiraan Pandemik ini akan berakhir Seberapa lama lagi Tetapi Daripada Sibuk Untuk Mengeluhkan keadaan kita Lebih baik kita Berpikir lebih panjang Dan mempersiapkan Kalau ternyata Ada banyak yang berubah Setelah Kondisi pandemik ini Baik bila Libur Lockdown ini Diperpanjang Kemudian Kemudian Ada Mungkin perubahan Suasana ya Dalam Dunia ekonomi Atau pendidikan Kedepannya Karena kita Masih belum tahu Kapan gitu ya Kehidupan akan Kembali berjalan normal Jadi Mari kita Mempersiapkan Kalau ternyata Memang Ujian ini adalah Cara Allah Untuk Membuat kita Kembali lebih banyak ya Berperan dalam Manajemen pendidikan Anak-anak Cara Allah juga Untuk Semakin Membuka Kesempatan Mempererat Ikatan Batin Dengan anak-anak Menjalin Keharmonisan Membangun Kehangatan Dan Menjadi Pemeran utama Dalam Meranding pendidikan Anak-anak Dan Ramadan kali ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Momentum Emas Untuk Latihan Ritme Baru itu Karena Biasanya Bulan Ramadan Ini Adalah Momentum Yang Membuat Manusia ini Seringkali Mudah Untuk Melakukan Beragam Perubahan Bahkan Di bulan Ramadan Seringkali Allah itu Memberikan Kemudahan Bagi seorang Hamba Untuk melakukan Perbaikan diri Perbaikan diri Hal-hal Yang biasa Terasa sulit Dilakukan di hari Biasa Biasanya Menjadi Lebih terasa Ringan Dan mudah Untuk dilakukan Di bulan Ramadan Maka Amat disayangkan Apabila bulan Ramadan Terlewatkan begitu saja Tanpa menjadi Membentuk Untuk melakukan Perubahan diri Dan keluarga Yang berpotensi Memberikan dampak Positif Pada Perbaikan Sosial Jadi mudah-mudahan Perbaikan Aktifitas kita Di dalam rumah Bersama keluarga Itu akan Memberikan dampak Perbaikan Pada diri kita Dan mudah-mudahan Perbaikan diri kita ini Akan berdampak Secara sosial Keberkahannya Nah Mempeng Bulan Ramadan Ini juga Sering membuka Peluang bagi seluruh Anggota keluarga Untuk dapat Berinteraksi Dengan intensitas Waktu yang lebih banyak Maka ayo Kita Optimalkan Intensitas Waktu ini Dengan Berusaha Merancang Sekian kegiatan Pendidikan Keluarga Yang kira-kira Mampu meningkatkan Kualitas diri Masing-masing Anggota Nah Di Slide saya Dalam video ini Bisa dilihat Ini ada gambar Pembagian Waktu 24 jam Disitu ada Zikir time Halakoh time Family meeting Productive time Social time Sport time Sama basic need Kurang lebih Sharing kali ini Akan mengajak kita Untuk membagi-bagi Waktu Aktivitas kita Supaya Setiap anggota Kita Setiap anggota Di dalam keluarga Kita itu Menjalankan Aktivitas Berdasarkan Post-post tersebut Gitu ya Ada waktu Dimana dia Berzikir Ada waktu Kita berkumpul Untuk Berdiskusi Dalam Keluarga Atau Waktu untuk Menuntut ilmu Waktu untuk Produktif Waktu untuk Berkontribusi Secara sosial Ada waktu yang Memang kita Alokasikan Untuk meningkatkan Kebugaran Dan memenuhi Kebutuhan Dasar kita Tapi Sebelum kita Berbagi tentang Pembagian waktu Atau kegiatan itu Saya ingin Mengajak Bapak Ibu Membuat Satu kegiatan Yang berakar Dari Visi misi Yang kita Perbaiki Di dalam Keluarga Yang nanti Ejawantahnya Atau manifestasinya Akan Berupa Kegiatan Kegiatan Di dalam Pos-pos Waktu Yang ada Di slide Ini Tapi saya Ingin Terlebih Dahulu Mereorientasi Atau Mengkilas Balik Tujuan Pengasuhan Di dalam Keluarga Sehingga Nanti Akan Lebih Mudah Untuk Menciptakan Kegiatan Yang Kira-kira Membutuhkan Untuk Anggota Keluarga Mengapa Hal ini Penting Karena Dalam Membersamai Kegiatan Anak-anak Mungkin kita Sering Merasa Mati Gaya Tapi Mati Gaya Ini Bisa saja Mudah Kita Atasi Dengan Memperbanyak Informasi Seperti Berselancar Di dunia Maya Untuk Melihat Contoh-contoh Kegiatan Atau Misalnya Diatasi Dengan Memiliki Beragam Buku Referensi Aktivitas Anak-anak Nah Tapi Alangkah Lebih Sempurna Jika Kegiatan-kegiatan Tersebut Berakar Dari Visi Dan Misi Yang Jelas Karena Ketika Orang tua Memiliki Visi Misi Yang Jelas Dalam Melaksanakan Pendidikan Keluarga Mengetahui Target-target Dan Titik Tekan Pencapaian Dalam Setiap Tahapan Perkembangan Anak Maka Ide Tentang Beragam Kegiatan Itu Akan Muncul Dengan Lebih Natural Dan Spontan Sehingga Kita Tidak Menghabiskan Waktu Dalam Kepanikan Untuk Mencari Referensi Ide Sebagai Contoh Saya Pribadi Misalnya Di Dalam Rumah Punya Layah Oret-oretan Milestone Anak Target-target Tahunan Saya Mungkin Punya Rincian Yang Lebih Rinci Untuk 0-5 Tapi Di Atas 5 Itu Range Saya Lebih Perlebar Saya Pakai Waktu-waktu Yang Spesial Dalam Pendidikan Islam Seperti Misalnya 7 Tahun Kemudian 10 Tahun Terus Pada Saat Balik Dan Tengah-tengah Ada Di 12 Tahun Juga Saya Menjadikan Sebagai Usia Spesial Sehingga Ketika Di Dalam Pikiran Kita Itu Kita Punya Target-target Yang Ingin Kita Capai Sesuai Dengan Tahapan Perkembangan Itu Memunculkan ide Aktivitas Yang Kita Masukkan Dalam Pos-pos Waktu Yang Ditampilkan Dalam Slide Ini Itu Akan Lebih Enak Bahkan Lebih Natural Bisa Lebih Spontan Dan Saya Sendiri Bukan Tipe Orang Yang Merancang Harian Tapi Lebih Freestyle Tapi Saya Pegang Target-target Kadang Malah Lebih Mudah Untuk Saya Membuat Target-target Sifatnya Tahunan Atau Bulanan Pada Jangka-jangka Yang Lebih Pendek Tapi Tidak Kemudian Dibuat Detail Per jam Yang Mungkin Membuat Saya Stress Kalau Hal Itu Tidak Terealisasi Nah Jadi Sebelum Kita Merancang Secara Teknis Kegiatan Pendidikan Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Anak-anak Ayo Kita Coba Merenung Kembali Aspek-aspek Pendidikan Apa Saja Yang Sebenarnya Menjadi Tahun Jauh Utama Kita Sebagai Orang Tua Nah Aspek-aspek Ini Yang Perlu Kita Evaluasi Keberjalanannya Selama Ini Supaya Kita Bisa Memanfaatkan Ramadan Sebagai Momentum Perbaikan Keluarga Nah Kenapa Ini penting Karena Ada Banyak Keluarga Yang Belum Menyadari Misi-misi Utama Yang Diambang Para Orang Tua Yang Memang Secara Langsung Diperintahkan Oleh Allah Kepada Kita Misi Utama Ini Sudah Seharusnya Tidak Kita Serahkan Dan Kita Lepas Begitu Saja Kepada Pihak Lain Dalam Pelaksanaannya Saya Akan Coba Urai Misi-misi Yang Berakar Dari Ayat-ayat Al-Quran Nah Dari Situ Nanti Mudah-mudahan Muncul Ide Apa Saja Yang Akan Kita Prioritaskan Untuk Ubah Atau Kita Prioritaskan Untuk Kita Sampaikan Dan Kira-kira Di Pos-pos Waktu Yang Sudah Kita Pila-pila Ini Itu Akan Kita Masukkan Dimana Dalam Bentuk Aktivitas Seperti Apa Baik Misi Yang Pertama Adalah Misi Yang Tertuang Di Dalam Quran Surat At-Tahrim Ayat 6 Misi Pembebasan Diri Dan Keluarga Dari Siksa Apin Neraka Allah S.W.T Berfirman Hai Orang-orang Yang Beriman Pelihara Dirimu Dan Keluargamu Dari Siksa Apin Neraka Jadi Ayo Mari Kita Evaluasi Keberjalanan Misi Ini Di Dalam Keluarga Apakah Langkah-langkah Besar Dalam Pendidikan Keluarga Yang Selama Ini Kita Lakukan Telah Sejalan Dengan Misi Ini Atau Jangan-jangan Baru Sekedar Mengantarkan Mereka Pada Kesuksesan Dunia Jadi Kalau Hari Ini Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Menyekolahkan Anak-anak Di Sekolah Umum Dengan Porsi Pendidikan Agama Yang Minim Nah Mudah-mudahan Ini Cara Allah Di Bulan Ramadan Ini Dengan Kondisi Pandemik Ini Kita Meluangkan Waktu Dengan Pendidikan Nah Ini Juga Sering Sekali Banyak Keluarga Yang Terlena Gitu Ya Kalau Merasa Bahwa Persiapan Kondisi Akhirat Itu Sudah Didapatkan Di Dalam Sekolah-sekolah Islam Yang Diikuti Oleh Anak-anak Gitu Sehingga Komunikasi Yang kita Bangun Selama Ini Di Dalam Rumah Itu Tidak Secara Efektif Menyentuh Hal Ini Apalagi Berpikir Bahwa Kita Menjalani Aktivitas Dan Membangun Rumah Tangga Ini Dalam Rangka Melaksanakan Satu Misi Besar Yaitu Menjaga Diri Dan Keluarga Dari Siksa Api Neraka Jadi Kita Evaluasi Apakah Komunikasi Yang selama Ini Dibangun Sudah Efektif Belum Untuk Berusaha Menghindarkan Diri Dan Keluarga Dari Siksa Api Neraka Atau Memiliki Komunikasi Berbobot Antar Sesama Anggota Keluarga Apakah Fasilitas Yang Kita Sediakan Untuk Keluarga Hari Ini Terbebas Dari Hal-hal Yang Menjerumuskan Keluarga Menuju Siksa Api Neraka Atau Jangan-jangan Sumber Kelalaian Dan Kemaksiatan Anggota Keluarga Ini Justru Berawal Dari Fasilitas Yang Memang Kita Sediakan Mohon Maaf Karena Gadget Yang Kita Berikan Ternyata Saat Ini Anak-anak Kita Sedang Dekat Dalam Kemaksiatan Misalnya Naudzubillah Jadi Kita Evaluasi Adakah Dosa-dosa Besar Yang Memang Masih Dijalankan Oleh Anggota Keluarga Yang Memang Harus Menjadi Perhatian Besar Bagi Kita Untuk Segera Diambil Langkah Perbaikannya Atau Bisa Jadi Hal Yang Sedang Mendekatkan Kita Ke Api Neraka Ini Berkaitan Misalnya Dengan Harta Kita Apakah Sumber Harta Kita Halal Sehingga Bisa Menjadi Modal Untuk Melayu Kemudahan Dan Mengarahkan Anggota Keluarga Menjauh Dari Api Meraka Atau Jangan-jangan Kita Masih Dekat Dengan Hal-hal Yang Haram Mungkin Mohon maaf Masih Terjerat Dengan Riba Atau Masih Bercampur Baur Dengan Hal-hal Yang Syubhat Dengan Hal-hal Yang Sedikit Sedikit Mengambil Kredit Yang Mungkin Itu Berbunga Masih Menjadi Lifestyle Ayo Kita Evaluasi Di bulan Ramadan Karena Harta Yang Haram Harta Yang Kurang Berkah Itu Mempengaruhi Ketika Sudah Masuk Kedalam Perut Anak-anak Kita Mempengaruhi Tingkat Kesolehan Keluarga Kita Silahkan Kita Diskusikan Dengan Pasangan Misalnya Anak Ini Kira-kira Apa Ya Masalah Terbesar Yang Mungkin Masih Berpotensi Untuk Mendekankan Mereka Ke jalan Kekufuran Nah Kita Coba Prioritaskan Apa yang Kita Rubah Di dalam Ramadan Kali ini Siapa Tau Di antara Bapak Ibu Mungkin Masih Ada Anak-anak Yang Belum Sholat Padahal Usianya Sudah Balik Atau Masih Sangat Lalai Dalam Hal Sholat Atau Masih Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Apa gitu Ya Silahkan Kita prioritaskan Nanti Tinggal Bentuk Kegiatannya Apakah kita Masukkan Ke dalam Family Meeting Time Dalam Bentuk Diskusi Gitu Ya Supaya Anak-anak Tergugah Atau Minimal Menyadari Hal Apa saja Yang Masih Perpotensi Untuk Menyerumuskan Kita Kedalam Api Neraka Bisa Juga Misalnya Nanti Di Halak Of Time Itu Berupa Materi Yang Menyentuh Hal Itu Sehingga Anak-anak Tergerak Untuk Berubah Memperbaiki Atau Misalnya Dalam Bentuk Kehangatan Yang Kita Ciptakan Di dalam Keluarga Pada saat Kita Beraktifitas Produktif Beraktifitas Olahraga Yang Kemudian Menggeser Porsi Waktu Anak-anak Melakukan Kegiatan Yang negatif Atau Yang cenderung Berpotensi Maksiat Misalnya Jadi Kalau Satu Prinsip Ini Saja Dipegang Nanti Akan Mewarnai Pilihan Kegiatan Dari Setiap Post-post Yang Kita Rancang Nah Disini Ada Family Meeting Time Kita Bisa Pakai Untuk Berdiskusi Bisa Diskusinya Diskusi Seluruh Keluarga Untuk Bahas Bersama-sama Kadang Mungkin Satu Kesalahan Bisa Menjadi Pelajaran Buat Saudara Saudara Yang Lain Tapi Ada Juga Mungkin Kondisi Kondisi Khusus Yang Lebih Baik Kita Secara Intim Secara Personal Dari Hati Ke Hati Berbicara Langsung Dengan Anggota Keluarga Tersebut Di Family 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 Meeting Time Kita Bisa Mengeluarkan Unek Unek Atau Permasalahan Permasalahan Yang Mungkin Ada Di Dalam Keluarga Sehingga Terlihat Akar Masalah Anak-anak Itu Ada Dimana Yang Membuat Anak-anak Hari ini Mungkin Masih Jauh Dari Kesolihan Karena Banyak Sekali Misalnya Perilaku Negatif Atau Menyimpang Yang Anak-anak Lakukan Itu Sebenarnya Akar Masalah Utamanya Karena Mereka Kurang Perhatian Penghargaan Kasih sayang Dan lain-lain Sehingga Mereka Mencari Eksisensi Diri Pada Sesuatu Yang Lain Dan Kebetulan Sesuatu Yang Lain Itu Sesuatu Yang Negatif Demi Dia Bisa Diterima Dihargai Di Dalam Lingkungan Sosial Perbaikilah Di Family Meeting Time Disitu Juga Kita Bisa Memberikan Nasihat Nasihat Terbaik Kita Membacakan Kisah Kisah Yang Berkaitan Itu Bisa Misalnya Dilakukan Di Halak Time Terus Misi Yang Selanjutnya Adalah Misi Mengajak Keluarga Kembali Ke Allah Jadi Anak-anak Ini Dari Allah Dan Kita Punya Tugas Untuk Mengembalikan Mereka Itu Kepada Allah Dalam Surat 108 Katakanlah Muhammad Inilah Jalanku Yang Lurus Aku Dan Orang-orang Yang Mengikutiku Mengajak Kamu Kepada Allah Dengan Ilmu Jadi Ternyata Untuk Balikin Anak-anak Kita Kembali Ke Allah Itu Kan Perlu Ilmu Jadi Kita Evaluasi Keberjalanan Misi Dalam Keluarga Sejauh Mana Keseharian Kita Berada Di Jalan Yang Lurus Yang Berpotensi Untuk Membuat Kita Mengembalikan Anak-anak Kepada Allah Sejauh Mana Keseharian Kita Itu Berpotensi Untuk Tidak Tersesat Pada Saat Kita Ingin Kembali Ke Allah Sudah Sejauh Mana Kita Membekali Keluarga Kita Ilmu Tentang Allah Yang Membuat Kita Keluarga Semakin Mengenal Allah Mengerti Apa Yang Allah Inginkan Terhadap Diri Kita Apakah Komunikasi Pendidikan Yang Kita Bangun Selama Ini Berusaha Mengantarkan Keluarga Kita Untuk Memahami Tujuan Penciptaan Kita Di Muka Bumi Untuk Beribadah Untuk Menjadi Imar Atau Pemakmur Bumi Untuk Menjadi Khalifah Atau Pemakmur Bumi Karena Memang Kenyataannya Banyak Anak-anak Yang Sudah Tumbuh Dewasa Sudah Masuk Usia-usia Pemuda Mereka Tuh Gak Jelas Orientasi Hidupnya Idolanya Gak Jelas Tujuan Hidupnya Gak Jelas Dan Memang Belum Memiliki Konsep Diri Sebagai Seorang Pemuda Muslim Bisa Jadi Asal Mulanya Karena Memang Gak Pernah Memiliki Atau Mendapatkan Pendidikan Yang Secara Khusus Untuk Membangun Pola Fikir Itu Saya Menemukan Teman-teman Yang Ketika Sudah Dewasa Seperti Usia Kita Saat Ini Baru Mulai Mereka Tersadarkan Sebenarnya Gue Tuh Hidup Mau Ngapain Selama Ini Kayaknya Yang Dikejar Materi Materi Dan Itu Gak Akan Pernah Habis Kalau Kita Merencanakan Lebih Awal Pendidikan Yang Mengantarkan Anak Itu Tau Tujuan Hidup Di Dunia Buat Ibadah Cari Cara Ibadah Terbaik Dengan Potensi Unik Yang Memang Allah Kasih Mudah Mudahan Kita Gak Mengantarkan Anak Anak Sampai Harus Tadi Misalnya Mencari Reorientasi Hidup Pas Udah Agak Besar Atau Terlanjur Memang Betul Tersesat Sehingga Sangat Materialistis Nanti Kita Tinggal Masukkan Pos-pos Kegiatannya Misalnya Di Halak Kof Time Kita Bahas Apa Supaya Anak Anak Lebih Menyadari Fungsi Peran Tujuan Hidup Sehingga Anak 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 Pada Saat Mempelajari Dan Mengamalkan Ilmu Mereka Tidak Keluar Dari Tujuan Pencipta Banyak Orang Yang Pinter Tapi Tidak Semua Orang Pinter Pinter Dengan Kehidupan Akhirat Tidak Semua Orang Pinter 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 Bertambah Derajat Di Sisi Allah Makanya Kita Berusaha Untuk Memaknai Aktivitas Kita Itu Pada Tiga Tujuan Tadi Kalau Tidak Untuk Beribadah Untuk Menjadi Pemakmur Bumi Atau Imaroh Atau Menjadi Khalifah Pengelola Bumi Jadi Hembusan Misi Ini Juga Perlu Kita Kasih Ke Anak Anak Meskipun Anak Anak Hari ini Masih Melakukan Hal-hal Yang Sederhana Sehingga Mereka Punya Pandangan Yang Jauh Kedepan Walaupun Persiapannya Masih Anak Tangga Yang Terlihat Sangat Sederhana Pada Saat Mereka Beraktifitas Pada Saat Mereka Berbuat Sesuatu Kita Ingatkan Tentang Tiga Peran Ini Sebagai Hamba Allah Pada Saat Kita Mendorong Anak Berbuat Misalnya Kita Punya Materi Tentang Menjaga Alam Menjaga Bumi Kita Mengkaitkan Mengkolerasikan Itu Bagian Dari Ibadah Atau Peran Kita Sebagai Imaroh Kemudian Pada Saat Anak Anak Melakukan Kesalahan Kita Juga Mengkolerasikan Nasehat Atau Upaya Kita Untuk Melaruskan Perilaku Anak Ini Untuk Membuat Anak Semakin Berpikir Tentang Makna Kehidupan Supaya Mereka Itu Lebih Ngeruh Menjalani Aktivitas Hidup Itu Lebih Memaknai Hidup Itu Secara Lebih Mendalam Karena Memang Banyak Anak Anak Yang Kemudian Tidak Dewasa Karena Tidak Pernah Mendapatkan Kesempatan Untuk Membaca Ayat-ayat Kaunia Ayat-ayat Kaulia Allah Itu Melalui Peristiwa Peristiwa Yang Mereka Pelajari Mereka Alami Mereka Lihat Mereka Dengar Untuk Membuat Mereka Semakin Meningkat Derajatnya Di sisi Allah Apalagi Kalau Misalnya Selama Ini Justru Kita Menciptakan Pendidikan Yang Orientasinya Kamu Belajar Untuk Dapat Nilai Untuk Dapat Sekolah Yang Bagus Masuk Sekolah Favorit Kalau Sekolah Favorit Nanti Kamu Masuk Kampus Favorit Dengan Jurusan Favorit Kamu Makan Pekerjaan Yang Materi Terus Sehingga Nanti Akan Terlihat Bedanya Termasuk Pada Saat Sekarang Mengalami Pandemi Ini Orang Orang Punya Respon Yang Berbeda Dimana Nilai Nilai Yang Mereka Anut Tentang Kehidupan Itu Akan Mempengaruhi Cara Pandang Mereka Terhadap Peristiwa Respon Bisa Sangat Berbeda Makanya Ayo Di dalam Bulan Ramadan Itu Kita Rutinkan Halak Hot Time Halak Hot Time Ini Waktu Dimana Kita Betul Lebih Serius Mempelajari Agama Kita Kalaupun Misalnya Kita Mau Membahas Ilmu-ilmu Yang Lain Yang Secara Umum Tetap Kita Kolerasikan Untuk Meningkatkan Keimanan Anak Anak Secara Waktu Silahkan Yang Paling Memungkinkan Ibu Bisa Di Jam Berapa Tapi Intinya Luangkanlah Bahwa Ada Nasehat Yang Barulah Kepada Anak Anak Setiap Hari Ibu Bisa Pakai Bantuan Buku Ibu Bisa Angkat Topik Dengerin Ceramah Terlebih Dahulu Atau Ibu Mungkin Sering Dapat Sharingan Di Grup WA Ada Video Ada Artikel Ayo Kita Angkat Di Halak Time Untuk Dibahas Bersama Anak 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 Jadi Apa yang Dipelajari Ini Meningkatkan Kapasitas Intelektual Anak Anak Tetapi Sekaligus Membuat Anak Itu Semakin Mengenal Kebesaran Allah Jadi Kalaupun Misalnya Mau bahas Pengetahuan Umum Yang sifatnya Science Atau Membahas Masalah Politik Ekonomi Sosial Silahkan Tapi Bagaimana Semua Kita Kolerasikan Supaya Anak Anak Semakin Cinta Sama Allah Mereka Di Halak Time Atau Di Productive Time Misalnya Dengan Reading Conversation Atau Pada Saat Kita Diskusi Di Family Meeting Time Kita Tambah Pengetahuan Yang Membuat Kita Merasa Kerdil Di Hadapan Allah Sehingga Setelah Belajar Hati Kita Semakin Tunduk Dan Hushu Dalam Beribadah Kepada Allah Karena Makin Melihat Bahwa Ya Masya Allah Luar Biasa Keagungan Keagungan Allah Kuasanya Ciptaannya Karena Akan Beda Hasilnya Seseorang Yang Mempelajari Satu Topik Yang Sama Kemudian Ia Pakai Itu Untuk Hal Dunia Apalagi Ia Pakai Itu Untuk Kepak Kesehatan Dengan Orang-orang Yang Mempelajari Hal Yang Sama Tapi Membuat Dia Semakin Bertambah Ibadahnya Sama Allah Gak Cuma Itu Tapi Bagaimana Ilmu Itu Yang Kita Bahas Di Halak Lopan Atau Diskusi Kita Di Family Meeting Time Atau Di Aktivitas Bersama Produktif Itu Membuat Kita Semakin Mengagungkan Perintah Dan Larangan Allah Mengagungkan Allah Soalnya Kalau Iman Sudah Merasuki Jiwa Insya Allah Kita Siap Untuk Menerima Dan Melaksanakan Al-Quran Nah Jadi Semua Diskusi Dan Aktivitas Kita Itu Mudah-mudahan Bisa Menyuburkan Dan Mengkokokan Keimanan Makanya Sering-seringlah Ngobrol Yang Menggali Hikmah Kejadian Sehari-hari Diambil Ibronya Jadi Ikro Itu Gak Cuma Sekedar Reading Tapi Betul-betul Kita Membaca Ya Membaca Alam Membaca Kejadian Memetik Hikmah Gitu Ya Bisa Juga Kalau Ibu-ibu Gak punya Ide Buat Ngobrol Apa Gak Tau Gimana Caranya Metik Hikmah Dari Satu Kejadian Atau Gak Tau Ya Gak Punya Ide Untuk Membahas Sesuatu Itu Silahkan Ibu Cari Buku Prinsipnya Adalah Di Halak All time Setiap Anak Itu Setiap Hari Bertambahlah Keimanannya Karena Mempelajari Sesuatu Mau itu Secara Spesifik Pelajaran Agama Mau itu Bahas Siroh Cerita Kisah Bahas Hadis Atau Bahas Pengetahuan Lainnya Tapi Setelah Itu Kita Kolerasikan Supaya Anak Tambah Meningkat Keimanannya Ya Tentu Ya Halak All time Akan Lebih Efektif Kalau Misalnya Keteladanan Orang Tua Dalam Beramal Ini Juga Sebagai Buah Dari Keimanan Jadi Kita Juga Harus Berusaha Memperbaiki Dan Memaknai Ibadah Serta Memastikan Yang kita Lakukan Berada Dalam Syariat Dan Sesuaikan Allah Kalau Bisa Kita Lagi Melakukan Amal Soleh Kita Sedang Punya Niat Apa Kita Mungkin Sedang Berderma Apa Kita Ceritain Ke Anak Anak Supaya Anak Anak Bisa Melihat Contoh Real Bagaimana Keimanan Kita Berbuah Amal Soleh Tahu Tadi Ibu Punya Kejadian Ini Kemudian Ibu Melakukan Ini Ibu Menolong Seperti Itu Biasanya Lebih Efektif Daripada Kita Sekedar Menasehati Nah Tidak Hanya Itu Kita Juga Harus Berusaha Merawat Fitrah Keimanan Mereka Dengan Cara Memperhatikan Penuh Terhadap Informasi Apa Saja Yang Diterima Oleh Mata Dan Telinga Anak Anak Sehingga Memastikan Bahwa Fitrah Anak Anak Yang Suci Ini Tidak Kemudian Ternodai Dan Kita Perlu Memperhatikan Kondisi Lingkungan Sekitar Yang Mempengaruhi Anak-anak Kita Nah Jadi Pedulilah Sama Apa yang Mereka Baca Apa yang Mereka Lihat Apa yang Mereka Dengar Di Di dalam Gadget Mereka Di dalam Buku Mereka Nah Di Family Meeting Time Di Hala Koh Time Di Productive Time Itu Kita Coba Masukkan Konten-konten Yang Memang Baik Sehingga Anak-anak Itu Punya Konsep Diri Yang Positif Punya Kecintaan Terhadap Hal-hal Yang Baik Sehingga Mudah-mudahan Menggeser Waktu Untuk Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Apalagi Bermaksiat Kepada Allah Oke Misi selanjutnya Adalah Misi penjagaan Keluarga Dari Kesesatan Dan Kecelakaan Biar Keluarga Kita Gak Sesat Gak Celaka Ini ada Resetnya Di dalam Al-Quran Surah Toha Ayat 123 Sampai 124 Barang Siapa Yang Mengikuti Petunjukku Tidak Akan Sesat Tidak Akan Celaka Barang Siapa Berpaling Dari Peringatanku Maka Sesungguhnya Baginya Penghidupan Yang Sempit Dan Kami Akan Menghimpun Nya Pada Hari Kewat Dalam Kedan Buta Ayo Kita Evaluasi Keberjalanan Misi Di dalam Keluarga Sejauh Mana Langkah Strategis Yang Kita Bangun Dalam Pendidikan Anak Ini Telah Mengenalkan Mereka Tentang Allah Mengajarkan Tentang Petunjuk Allah Mengingatkan Mereka Tentang Perintah Allah Manfaatkan Momentum Halak Wattam Untuk Secara Istiqomah Mengajarkan Hal Ini Coba Cari Artikel Cerama Buku Yang Bakal Kita Angkat Di Halak Wattam Yang Intinya Membuat Anak Anak Tambah Tentang Allah Tambah Tentang Perintah Allah Tambah Tentang Laranan Allah Termasuk Misalnya Materi Materi Fikih Dan Lain Lain Kemudian Misi Selanjutnya Adalah Misi Mencapai Kebahagiaan Keluarga Dengan Menapaki Jalan Rasulullah Karena Di dalam Al-Imran Ayat 31 Allah Berfirman Jika Kamu Benar-benar Mencintai Allah Ikutil Aku Katakanlah Jika Kamu Benar-benar Mencintai Allah Ikutil Aku Misalnya Allah Akan Mencintai Kalian Dan Mengampuni Dosa-dosamu Allah Mengampun Lagi Yang disuruh Berkata Ini kan Rasulullah Kalau Kita Betul-betul Mencintai Allah Kita Disuruh Ikuti Jalan Rasulullah Nah Jadi Kita Evaluasi Sudah Sejauh Mana Pendidikan Anak-anak Ini Membuat Mereka Itu Kenal Rasulullah Punya Semangat Untuk Menapaki Cara Hidup Rasulullah Sehingga Dengan Itu Mereka Tahu Bagaimana Mengejauhan Keinginan Allah Terhadap Kita Sebagai Manusia Silahkan Dimanfaatkan Momentum Halakoh Untuk Mengenalkan Rasulullah Kepada Anak Jadi Yang Belum Punya Si Rasulullah Silahkan Beli Kalau Tidak Bisa Beli Silahkan Searching Intinya Anak-anak Harus Bahkan Kalau Bisa Wajib Kurikulum Wajib Untuk Menyampaikan Si Rasulullah Para Nabi Kisah Dan Sahabat Ini Pendidikan Wajib Di Dalam Keluarga Pada Saat Kita Lagi Family Meeting Time Kita Bahas Tentang Perilaku Anak-anak Meluruskan Perilaku Anak-anak Ayo kita Kolerasikan Kejadian itu Dengan Kehidupan Rasulullah Baik itu Perbuatan Maupun Perkataan Beliau Kita melihat Ada berita Apa Kita melihat Ada Peristiwa Apa Kita Dapat Artikel Tentang Apa Atau Kita Dapat Informasi Atau Atau Mereka Misalnya Melihat Langsung Yang Terjadi Di Dalam Rumah Mungkin Lagi Bertengkar Mungkin Lagi Berebut Sesuatu Silahkan Ayo kita Kolerasikan Kejadian Yang Di Alam Ini Dengan Kehidupan Rasulullah Sehingga Sosok Rasulullah Itu bisa Jadi Idola Bagi Anak-anak Bahkan Kita Berusaha Untuk Menghindari Segala Hal Yang Membuat Anak Mengidolakan Hal Jadi Kalau Anak Suka Dengan Satu Toko Film Gak Usahlah Kita Sampai Memfasilitasi Sampai Anak-anak Tergila-gila Beli Semua Barangnya Jadi Yang Di Imajinasi Tentang Hebat Dan Keren Itu Jangan Sampai Sesuatu Selain Rasulullah Tapi Insyaallah Kalau Anak-anak Kita Pupuk Setiap Hari Dengan Ilmu-ilmu Informasi Yang Selalu Kita Kolerasikan Dengan Kemuliaan Hidup Anak-anak Terkagum Kagum Insyaallah Akan Menjadikan Rasulullah Sebagai Idola Mereka Misi Selanjutnya Adalah Misi Menegakkan Tiang Agama Jadi Dalam Quran Surah 132 Dan Perintahkanlah Kepada Keluarga Menderikan Sholat Dan Bersahabatlah Kamu Dalam Mengerjakannya Jadi Kita Evaluasi Keberadaan Ibadah Di dalam Keluarga Sudah Sejauh Mana Keberhasilan Pendidikan Sholat Atau Tahap Perkembangan Usia Anak Jadi Aduh Masih Punya Anak Nih Udah Pemuda Tapi Subuh Sering Kelewat Berarti Kita Jadikan Prioritas Nanti Kita Masukin Materinya Pada Saat Halak Wattime Atau Zikir Timenya Seperti Apa Kita Mungkin Punya Target Target Tersendiri Sesuai Dengan Tahapan Perkembangan Dan Kondisi Sebelumnya Anak-anak Kita Bahkan Mungkin Kita Bisa Memotivasi Supaya Di bulan Romanon Ini Punya Peningkatan Kita Lebih All out Sehingga Selalu Lebih Baik Oke Tentu Masalah Pendidikan Ibadah Anak-anak Ini Harus Didukung Oleh Beberapa Metode Pendidikan Anak Di usia 7 tahun Itu kan Harusnya Belajar Solat 10 tahun Sudah Komitmen Dalam Melaksanakan Solat Jadi Kalau Misalnya Ada yang Di atas 10 tahun Masih Bolong-bolong Solatnya Ayo Pos-pos Waktu ini Kita Arahkan Supaya Bisa Memperbaiki Itu Nah Keberhasilan Proses Ibadah Ini kan Juga Bergantung Pada Keberhasilan Proses Menyemahi Benih Pendidikan Sebelum Mereka Mendapatkan Bangun Jawab Belajar Beribadah Di usia 7 tahun Ya Termasuk Di dalamnya Misalnya Membangun Imajinasi Positif Terhadap Ibadah Kemudian Kistikoman Kita Memberikan Bekal Pemahaman Dasar Supaya Mereka Dapat Melaksanakan Ibadah Dengan Baik Dan Benar Sesuai Tuntutan Rasulullah Nah Materi Materi Tentang Ibadah Ini Secara Intensif Kita Mulai Sejak 7 tahun Tapi Membangun Imajinasi Positif Memupuk Keimanan Itu Di usia 0 Sampai 7 Ya Kemudian Perlu Ada Keteladanan Dari lingkungan Sekitar Dalam menjalankan Ibadah Sejak Anak-anak Berusia Dini Sehingga Anak-anak Melihat Suasana Kehidupan Beragama Itu Telah Ada Telah Mereka Rasakan Jauh Sebelum Mereka Dapat Materi Pelajaran Dan Pelatihan Serta Serta Beban Serta Di Romadon Ini Ayo Yang 0 Sampai 7 Berarti Kita Prioritaskan Untuk Persiapan Yang 7 Sampai 10 Kita Persiapkan Untuk Belajar Belajar Teorinya Kemudian Ada Pelatihan Dan Pembiasaan Yang memang Harus dilakukan Secara Intensif Dengan Proses Kontrol Yang Lebih Ketat Silakan Kita Optimalkan Di bulan Romadon Ini Untuk Pelatihan Dan Pembiasaan Untuk Belajar Lebih Dalam Tentang Ibadah Atau Fadilah Suatu Ibadah Kemudian Lagi Yang Belum Masuk Pada Usia Pelatihan Atau Usia Pembebanan Syariah Silakan Peralatihnya Itu Kita Lakukan Di Family Meeting Time Kita Bisa Memberikan Motivasi Atau Dorongan Lewat Keteladanan Kita Lewat Penyampaian Kisah Teladan Di Halak Kota Kita Bisa Menyampaikan Materi Tentang Keutamaan Keutamaan Amal Supaya Anak Bersemangat Untuk Beribadah Baik itu Wajib Atau Menghiasi Ibadah Wajib Mereka Dengan Ibadah Sunnah Atau Mendorong Mereka Supaya Bisa Berkomitmen Melaksanakan Ibadah Wajib Jadi Nanti Kita Lihat Tuh Anak Ini Belum Mau Sholat Tapi Sudah Masuk Usia Pelatihan Berarti Di Halak Wartam Coba Kita Bahas Supaya Mereka Lebih Semangat Atau Sudah Sholat Tapi Belum Sholat Di Awal Waktu Atau Sudah Di Awal Waktu Tapi Belum Mau Masjid Walaupun Lagi Pandemic Ini Anak Anak Yang Lagi Dilatih Masjid Terpaksa Di Rumah Kembali Atau Latihan Untuk Si Abang Ini Sholat Sudah Oke Sudah Di Awal Waktu Berarti Disemangatin Supaya Sholat Sunnah Nanti Masukin Tuh Kedalam Family Meeting Time Kita Bahas Teori Torinya Kita Kasih Motivasi Lebih Dalam Kemudian Di Momentum Ramadan Ini Juga Kita Jadikan Momentum Untuk Perbaikan Dan Peningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Ibadah Masing-masing Anggota Keluarga Dengan Target Yang Memang Sudah Kita Rancang Sesuai Dengan Tahapan Perkembangan Usia Masing-masing Jadi Kemarin Misalnya Di Keluarga Saya Anak-anak Yang Sudah Terbiasa Menghafal Mereka Ditanya Target Tilawa Atau Hafalannya Di bulan Ramadan Mau Seperti Apa Tapi Yang Masih Belajar Al-Quran Mau Seberapa Banyak Kelatihannya Yang Masih Ikro Mau Berapa Targetnya Atau Yang Sudah Bisa Sholat Dari Sisi Apa Dia Pengen Memperbaiki Atau Ada Anak Saya Mungkin Baru Masuk Usia 7 Tahun Ini Sudah Janjian Supaya Di bulan Ramadan Itu Kita Secara Intensif Memperbaiki Gerakan Atau Bacaan Kalau selama ini Dia cuma Ikut-ikutan Sholat Berjamaah Silahkan Itu Dimanfaatkan Di bulan Ramadan Ini Dengan Target Target Masing-masing Sesuai Dengan Tahapan Anak Dan Sesuai Dengan Kondisi Sebelumnya Kalau Ternyata Untuk Melakukan Anak-anak Masih Harus Dikomporin Masih Harus Dimotivasi Maka Masukkan Kedalam Materi Materi Tadi Ya Oke Misi Selanjutnya Adalah Misi Memperbaiki Ahlak Luarga Dan Menjadikan Mereka Kurotayun Yang Kelak Dapat Berbakti Kepada Kita Ada Hadis Yang Diriwatkan Oleh Ibn Majar Hormatilah Anak-anakmu Dan Perbaikilah Ahlak Mereka Jadi Ini Misi Kita Jadikan Bulan Ramadan Ini Sebagai Momentum Perbaikan Ahlak Luarga Kira-kira Kita Perlu Diskusi Di Family Meeting Time Tentang Ahlak Kebiasaan Atau Perbuatan Buruk Apa Perbuatan Tersebut Apa Yang Akan Kita Prioritaskan Untuk Kita Ubah Sejak Bulan Ramadan Mohon Maaf Misalnya Ada Anak Yang Aduh Kalau Makan Kebanyakan Mungkin Kita Bisa Ajak Atau Kalau Makan Gak Habis Atau Masih Sering Bubazir Atau Masih Bermasalah Dengan Pola Tidur Yuk Satu Persatu Saja Mungkin Gak Perlu Harus Banyak Banyak Tetapi Ada Yang Kita Perbaiki Di Bulan Ramadan Ini Kalau Kita Sudah Menyempakati Maka Anggota Keluarga Bisa Bersepakat Untuk Saling Mengingatkan Dengan Cara Yang Baik Terhadap Kebiasaan Atau Alak Yang Ingin Kita Ubah Tersebut Jadi Mudah Tidak Merasa Marah Kalau Kita Tegur Karena Kita Sudah Sama Berkomitmen Pengen Memperbaiki Hal Itu Tapi Kalau Dengan Anak Anak Yang Berusia Menyepakati Prioritas Perubahan Yang Pengen Dilakukan Dan Termasuk Kita Cari Tau Gimana Terapi Terbaik Untuk Meluruskan Perlaku Spesifik Itu Untuk Membangun Kebiasaan Baik Misalnya Si Ade Yang Minta Pada Saat Selama Bulan Ramadan Ini Kita Latihan Supaya Kalau Minta Sesuatu Tidak Marah Marah Yaudah Itu Aja Kita Cobain Sedikit Demi Sedikit Kita Perbaiki Tentu Dalam Memperbaiki Ahlak Dan Meluruskan Perlaku Anak Kita Harus Mengkolaborasikan Beberapa Metode Pendidikan Anak Harus Tahu Dulu Kita Masukin Pemberian Materi Sistematis Yang Membahas Lebih Detail Tentang Perlaku Kita Masukin Ke Alak Waktan Kemudian Gak Bisa Kalau Itu Biar Langsung Kalau Gak Pakai Keteladanan Maka Kita Harus Berusaha Menjadi Orang Yang Bisa Memberikan Contoh Teladan Terlebih Dahulu Jauhkan Lingkungan Yang Membuat Anak Anak Mencontoh Perlaku Buruk Termasuk Apa Yang Mereka Lihat Di Dalam Televisi Gadget Dan Kita Harus Peduli Kemudian Untuk Memotivasi Anak Punya Alak Yang Baik Tentu Kita Harus Memberikan Pendidikan Melalui Kisah Kisah Teladan Perdengarkan Mereka Tentang Kisah Teladan Bacakan Mereka Buku Tentang Nilai-nilai Kehidupan Bacakan Buku Tentang Kehidupan Manusia-manusia Mulia Supaya Memotivasi Mereka Memperbaiki Alak Kebiasaan Dan Perlaku Buruknya Itu Masukin Di Materi Khusus Alak What Time Kemudian Pendidikan Melalui Pembiasaan Ahlak Atau Perbuatan Baik Kita Jadi Perlu Ingatkan Perlu Latih Berkali-kali Sampai Itu Bisa Menjadi Kebiasaan Baru Yang Positif Dan Terkadang Ada Beberapa Usia Anak Yang Sudah Boleh Kita Berikan Konsekuensi Yang Logis Yang Natural Kalau Misalnya Mereka Masih Terus Melakukan Hal-hal Yang Buruk Dan Ada Lagi Metode Yang Lain Adalah Dengan Memberikan Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Melatih Kebiasaan Atau Perbuatan Baik Yang Memang Berlawanan Dari Apa Yang Mereka Lakukan Sekarang Kadang Anak Ketika Sudah Dikasih Tanggung Jawab Mereka Akan Lebih Bersemangat Untuk Memperbaiki Nah Misi Selanjutnya Adalah Misi Menyiapkan Anak Menjadi Muka Saat Mencapai Balik Karena Rasulullah Selasa Bersabda Telah Dihangkat Pena Dari Tiga Orang Berikut Dari Orang Yang Tidur Sampai Ia Bangun Dari Orang Yang Sakit Jiwa Sampai Ia Sembuh Dan Dari Anak Kecil Sampai Ia Dewasa Nah Mari Kita Evaluasi Keberjalanan Misi Ini Di Dalam Keluarga Sudah Sudah Kelangka Pendidikan Keluarga Terutama Pendidikan Agama Yang Kita Berikan Kepada Anak Anak Ini Memiliki Tahapan Yang Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Tepat Agar Pada Saat Balik Anak Anak Mencapai Akhil Dan Siap Menjadi Mukalaf Gitu Ya Kenapa Karena Sebenarnya Pendidikan Yang Kita Lakukan Tidak Boleh Mengalir Apa Adanya Kita Harus Punya Target Dan Target Yang Paling Terdekat Adalah 7 Tahun Siap Belajar Ibadah 10 Tahun Siap Berkomitmen Melaksanakan Ibadah Balik Sudah Siap Betul Memikul Beban Syariah Kita Berpacu Dengan Waktu Apalagi Anak Kadang Mungkin Pada Beberapa Anak Balik Itu Lebih Cepat Sudah Sejauh Mana Pendidikan Kita Mendewasakan Anak Pada Saat Balik Karena Mereka Sudah Balik Sudah Sejajar Sama Kita Di Mata Allah Sama Sama Manusia Dewasa Yang Mempertanggungjawabkan Amal Perbuatannya Makanya Tidak Hanya Kemudian Mereka Itu Balik Kita Harus Mempersiapkan Secara Jiwa Secara Pola Pikir Mereka Punya Kematangan Mereka Mencapai Akil Jadi Semua Aktifitas Yang Kita Lakukan Ilmu Yang Kita Berikan Harus Mendorong Mereka Itu Untuk Berpikir Kritis Memberikan Seluas-luasnya Kesempatan Untuk Belajar Memecahkan Masalah Nah Ini Bisa Kita Masukin Misalnya Di Post-post Kayak Productive Time Mereka Melakukan Aktifitas Apa Saja Yang Itu Produktif Bernilai Ibadah Bermanfaat Bisa Kita Kaitkan Juga Dengan Pengembangan Minat Bakatnya Kemudian Ada Lagi Social Time Disitu Bagaimana Anak-anak Setiap Hari Diasah Kepekaan Sosialnya Melalui Kontribusi Langsung Untuk Kepentingan Bersama Seperti Misalnya Membantu Orang tua Pada Saat Kita Halako Atau Family Meeting Time Kita Perlu Untuk Mengasah Kepekaan Sosial Mereka Juga Tapi Prakteknya Yang terdekat Adalah Lingkungan Di rumah Jadi Dipecah Aktivitas Anak-anak Pokoknya Tiap hari Setiap Anak Usahakan Adalah Kontribusinya Di dalam Rumah Di luar Sekedar Untuk Kepentingan Dirinya Sehingga Anak-anak Memahami Bahwa Kita Tuh 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 Hidup Untuk Diri Kita Sendiri Nah Kegiatan Kontribusi Atau Aktivitas Yang Melahirkan Kebermanfaatan Ini Biasanya Secara Otomatis Akan Melatih Anak-anak Memecahkan Masalah Sehingga Pengalaman Atau Ilmu Yang Didapat Ini Akan Membuat Anak Mencapai Kematangan Berpikir Salah Satunya Adalah Anak-anak Bisa Membedakan Apa Yang Baik Dan Buruk Apa Yang Benar Dan Salah Dia Mengetahui Mana Kewajiban Yang Harus Kita Lakukan Mana Yang Diperbolehkan Mana Yang Dilarang Mana Yang Bermanfaat Mana Yang Merusak Itu Yang Kita Perlu Fikirkan Ya Jadi Tugas-tugas Yang Diberikan Aktivitas Ini Dimasukin Di Productive Time Itu Berusaha Untuk Mengarah Kan Mereka Semakin Lebih Matang Semakin Lebih Dewasa Dan Semakin Mahir Dalam Menguncakan Masalah Dan Semakin Efektif Dan Efisien Dalam Bertindak Nah Dari Diskusi Dari Pelajaran Dari Aktivitas Yang Kita Lakukan Kita Menyiapkan Anak Itu Untuk Mengetahui Tujuan Hidupnya Saat Mencapai Balik Dan Ini Perlu Dilakukan Upaya Supaya Mereka Itu Mengetahui Diri Mereka Siapa Apa Potensi Mereka Kalau Ibu Ibu Rajin Mengobservasi Anak Anak Biasanya Kelihatan Ini Anak Anak Itu Akan Lebih Mahir Pada Bidang Apa Dia Punya Sifat Sifat Positif Yang Nanti Bisa Menjadi Bekal Untuk Produktivitas Dimas Dimas Yang Datang Atau Yang Kita Kenal Dengan Bakat Itu Seperti Apa Minat Dimana Dan Pada Minat Itu Anak Anak Bakat Seperti Apa Sehingga Dia Bisa Mulai Ada Bayangan Mau Mengambil Peran Di Bidang Tersebut Itu Sebagai Orang Yang Bergerak Dengan Cara Apa Sehingga Lebih Terarah Sekolah Yang Mau Kita Pilih Kursus Yang Mau Kita Ambil Itu Lebih Terarah Nah Di Romabang Ini Ayo Kita Coba Supaya Pos-pos Kegiatan Itu Mengarah Pada Itu Mengarah Supaya Anak Itu Lebih Siap Merancang Masa Depannya Belum Mula Dari Mengetahui Dirinya Dan Merancang Tujuan Hidup Dan Karena Mereka Itu Saat Balik Itu Harus Tahu Garis Garis Besar Hukum Allah Dan Harus Sudah Siap Melaksanakan Perintah Allah Ayo Kita Pasang Kuda Kuda Sebelum Balik Itu Kita Berusaha Untuk Mendidik Dan Memfasilitasilah Supaya Anak Anak Rampung Mengetahui Atlet Minimal Garis Garis Besar Hukum Allah Dan Memang Harus Segala Hal Itu Kita Kaitkan Supaya Memupuk Keimanan Mereka Mudah Mudahan Pada Saat Balik Itu Mereka Betul Siap Melaksanakan Perintah Dan Larangan Allah Jadi Kita Bisa Beda Pendapat Sama Anak Anak Tapi Anak Anak Pada Saat Bahasanya Sudah Satu Bahasa Al-Quran Bahasa Sunnah Anak Anak Mau Misalnya Anak Jatuh Cinta Tapi Anak Bersedia Kata Allah Kata Rasulullah Seperti Ini Dan Mereka Mau Bagaimana Islam Mengatur Tentang Suatu Perkara Nah Makanya Silahkan Di Family Meeting Time Di Alakot Time Di Productive Time Itu Membuat Anak Anak Semakin Siap Untuk Menjadi Mukalaf Kalau Kita Misalnya Anak Anak Yang Mendekati Usia Balik Jadikan Alakot Time Sama Family Meeting Time Ini Kita Proteskan Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang Urgen Yang Harus Dicapai Saat Anak Anak Mukalaf Termasuk Misalnya Membahas Viki Yang Berkaitan Tanda Tanda Primer Ataupun Sekunder Balik Mungkin Kita Bisa Membangun Forum Diskusi Yang Lebih Intim Dengan Anak Anak Yang Sudah Mau Berjalan Balik Ini Yang Mungkin Tidengar Sama Adik Nah Kalau Kita Misalnya Menemukan Hal-hal Penting Yang Belum Dilaksanakan Anak Dengan Penuh Komitmen Terutama Hal itu Yang Menjadi Kewajiban Seorang Muslim Maka Disinilah Kita Berusaha Untuk Memperbaiki Kita Matangkan Kepribadian Mereka Salah 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 satunya Dengan Banyak Memberikan Tanggungjawab Supaya Mereka Tambah Cerdas Menyelesaikan Masalah Tadi Di Social Time Itu Mereka Bisa Banyak Berperan Ya Kalau Terutama Kalau Mereka Punya Banyak Adik Atau Pekerjaan Rumah Tangga Kita Banyak Dan Perlu Adanya Kerjasama Dari Seluruh Anggota Keluarga Nah Silahkan Yang Sudah Besar Besar Ini Dikasih Tanggungjawab Yang Lebih Spesifik Dan Dilepas Secara Mandiri Mereka Harus Seperti Apa Nah Dari Situ Insyaallah Mereka Tambah Mahir Ya Memacakan Masalah Kalau Anak Sudah Bersemangat Dan Berhasil Memacakan Masalah Masalah Kecil Biasanya Mereka Tambah Semangat Atau Tambah Siap Untuk Memecahkan Masalah Yang Lebih Besar Selanjutnya Adalah Misi Melahirkan Generasi Mandiri Yang Tangguh Dan Membantu Mereka Untuk Mempersiapkan Masa Depan Sebab Di dalam Al-Quran Surat Anissa 9 Allah Berfirman Dan Takut Kepada Allah Orang Yang Seandainya Meninggalkan Di belakang Mereka Anak Lemah Yang Mereka Khawatir Terhadap Kesejahteraan Mereka Jadi Kita Tidak Boleh Meninggalkan Generasi Yang Lemah Jadi Ayo Kita Evaluasi Keberjalanan Ini Di dalam Keluarga Sudah Sejauh Mana Anak Ini Memiliki Bibit Kemandirian Kecakapan Ketangguhan Dalam Menghadapi Kehidupan Sebagai Bekal Masa Depannya Nah Kira-kira Ayo Kita Pilih Aspek-aspek Kemandirian Yang Ingin Secara Prioritas Kita Perbaiki Dalam Momentum Ramadan Pengen Dicapai Kemandirian Ngurusin Diri Sendiri Untuk Kebutuhan Dasar Misalnya Terus Yang Lebih Besarnya Lagi Kemandirian Apa Misalnya Kemandirian Untuk Menyelesaikan Konflik Sosial Ya Jadi Enggak Harus Diikuti Terus Atau Ada Lagi Mungkin Kemandirian Untuk Belajar Kemandirian Untuk Menyelesaikan Tanggung jawab Sosial Atau Justru Misalnya Yang Kecil Kemandirian Untuk Mengungkapkan Perasaan Pandangan Dengan Tanpa Frustasi Misalnya Ya Itu Juga Perlu Kita Punya Target Ya Sehingga Di Ramadan Ini Adalah Sedikit Kemandirian Yang Bertambah Dari Anak Anak Itu Sebenarnya Saya Punya Tulisan Lebih Detail Tentang Aspek Kemandirian Yang Perlu Diprioritaskan Setiap Tahapan Usia Ini Ada Di Buku Saya Yang Pemuda Bukan Remaja Ya Nah Tapi Secara Umum Untuk Melatih Kemandirian Dan Kematangan Diri Serta Serta Mempersiapkan Masa Depan Anak Anak Ini Kita Perlu Yang Pertama Bagaimana Anak Itu Mendapatkan Informasi Yang Benar Dan Penting Untuk Bekal Hidupnya Karena Kalau Anak Anak Sering Dapat Informasi Sampah Informasi Picisan Bagaimana Akan Terbentuk Kematangan Berpikir Dan Kematangan Diri Nah Jadi Masukan Itu Dalam Pos-pos Waktu Itu Jadi Kalau Di Productive Time Anak Dapat Informasi Emang Yang Benar Benar Bermanfaat Kemudian Latihan Yang Lain Adalah Melatih Mereka Punya Kemampuan Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Kemudian Dengan Beberapa Proyek Yang Kita Lakukan Atau Program Belajar Yang Kita Lakukan Anak Anak Kita Latih Untuk Bisa Bersikap Dan Berpikir Secara Rasional Bertindak Secara Efektif Dan Menghadapi Situasi Di Dalam Lingkungan Dan Kita Juga Perlu Memastikan Bahwa Anak Anak Itu Selalu Dalam Kegiatan Produktif Yang Terhindar Dari Kesiasiaan Kalau Saya Misalnya Lagi Ngajar Satu Anak Saya Cuma Ngecek Yang Lain Mau Ambil Kegiatan Apa Aku Mau Olahraga Dulu Oke Kamu Om Mau Ngajar Sama Satu Anak Kamu Apa Oke Masih Mau Ngegambar Oke Berarti Di Produktif Time Ada Anak Yang Senang Banget Sama Itu Dia Punya Kelas Kelas Bersama Maestro Di Internet Yang Udah Tinggal Klik Aja Video Video Kuliah 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 Atau Misalnya Ada Anak Yang Lagi Pengen Masak Buat Memenuhi Kebutuhan Diri Gak Apa Silahkan Yang Penting Mereka Berada Dalam Produktifitas Kalau Saya Karena Banyak Anak Jadi Digilir Ngajar Yang Memang Harus Sama Saya Tapi Ada Kalian Materi Yang Harus Bersama Dan Sisanya Yang Memang Saya Tidak Handle Yang Mereka Dengan Kalau Tidak Dengan Kelas Kelas Saya Cukup Memastikan Bahwa Aktivitas Mereka Tidak Jauh Jauh Dari Spot Apa Plot Waktu Yang Saya Tulis Di Dalam Slide Oke Kita Juga Perlu Mengajarkan Mereka Life Skill Jadi Libatkan Mereka Di Dalam Aktivitas Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Ini Saya Nyebut Di Sini Social Time Maksudnya Waktunya Mereka Berkontribusilah Secara Sosial Hidup Cuma Untuk Diri Sendiri Jadi Harus Ada Setiap Hari Yang Kamu Kontribusikan Di Dalam Keluarga Pada Saat Family Meeting Time Supaya Mereka Tidak Jadi Generasi Lemah Kita Bisa Merangsang Anak Anak Memiliki Visi Misi Hidup Dan Mengarahkan Energi Mereka Untuk Meraih Visi Misi Itu Jadi Seri-siri Ngobrol Supaya Terangsang Mereka Punya Tujuan Hidup Sehingga Mereka Akan Bergerak Selalu Ke Arah Sana Walaupun Mungkin Kita Sudah Tidak Ada Nah Anak 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 Tidak Perlu Sekian Banyak Pengalaman Dan Sekian Banyak Lawasan Untuk Membuat Mereka Itu Semakin Mengenal Diri Mereka Semakin Tahu Kemampuan Mereka Sehingga Nanti Akan Jadi Bekal Untuk Meraih Tujuan Hidup Mereka Makanya Pas Productive Time Itu Kita Manfaatkan Untuk Jadi Tour The Talent Mereka Coba Banyak Hal Untuk Usia-usia Yang Belum Kelihatan Minat Bakat Yang Dimana Mereka Coba Sekian Banyak Pengalaman Lewat Aktivitas Aktivitas Aktif Kreatif Atau Proyek-proyek Yang Mereka Buat Sehingga Dengan Itu Kita Semakin Bisa Observasi Ini Anda Kira-kira Bagusnya Mengasah Potensi Geraknya Di Bidang Apa Tapi Ada Anak-anak Yang Model Pendidikannya Memang Membuka Seluas-luasnya Kesempatan Untuk Punya Waktu Dimana Dia Merdeka Melakukan Atau Mempelajari Yang Dia Suka Lama-lama Mereka Tau Mereka Pengen Apa Mereka Bisa Menemukan Itu Lebih Cepat Daripada Teman-teman Yang Mungkin Bersekolah Di Sekolah Yang Gak Memberikan Kesempatan Untuk Eksplorasi Diri Seperti Apa Nah Kalau Kita Sudah Melihat Anak Ini Kecenderungannya Sukanya Di Bidang Apa Bakatnya Seperti Apa Kita Bisa Fasilitasi Kira-kira Apa Yang Perlu Kita Beli Supaya Bisa Support Atau Informasi Apa Yang Perlu Kita Kasih Buku Buku Apa Yang Judulnya Lebih Cocok Sesuai Dengan Jiwa Mereka Atau Channel Channel Youtube Apa Yang Kira-kira Bisa Mereka Baca Atau Pelajari Pada Saat Kita Sedang Sibuk Dan Mereka Harus Di Depan Multimedia Atau Kelas-kelas Seperti Apa Yang Harus Mereka Ikuti Itu Nanti Kelihatan Jadi Kita Berusaha Memfasilitasi Anak-anak Supaya Jadi Manusia Yang Pembelajar Yang Produktif Dan Kalau Sudah Itu Enak Nanti Kalau Mereka Sudah Cinta Belajar Mereka Akan Belajar Apapun Yang Mereka Butuh Yang Mereka Suka Makanya Ayo Jadikan Momentum Ramadan Ini Untuk Latih Kemandirian Dan Mempersiapkan Masa Depan Anak-anak Silahkan Post-postnya Bisa Di Social Time Di Productive Time Bisa Di Lock Time Intinya Anak-anak Kita Giring Supaya Mereka Menjadi Manusia Yang Semakin Siap Terhadap Tantangan Gangguan Hambatan Yang mungkin Mereka Hadapi Di Masa Yang Datang Melalui Simulasi Simulasi Kecil Yang Terdekat Hari Ini Dan Pada Saat Kita Melakukan Kegiatan Ini Kita Juga Perlu Forum Diskusi Atau Forum Ilmu Yang Menumbuhkan Kepekaan Diri Terhadap Masalah Sosial Jadi Supaya Anak-anak Tidak Hidup Meskipun Tujuannya Baik Meskipun Itu Sesuai Dengan Potensinya Minat Bakatnya Ternyata Tidak Semua Orang Itu Mau Menggunakan Hal itu Untuk Kemaslahatan Yang Lebih Besar Jadi Banyak kok Orang-orang Yang Produktif Pinter Tapi Ternyata Mereka Opportunis Untuk Diri Sendiri Nah Tentunya Sebagai Seorang Muslim Kita Berusaha Ya Bahwa Apa Yang kita Lakukan Yang kita Miliki Itu Pada Akhirnya Menjadi Amal Jariah Kita Ya Yang Terus Mengalirkan Pala Ketika Kita Sudah Tiada Makanya Perlu Mengasah Kepekaan Sosial Anak-anak Supaya Mereka Punya Visi Nanti Kelak Di masa Yang Datang Mau Mengambil Peran Kekalifahan Apa Di dalam Kehidupan Makanya Ayo Di slot Waktu ini Cari Sebanyak Banyak Kegiatan Yang Kira-kira Penambah Pengetahuan Mereka Yang Berkaitan Dengan Minat Cita-cita Profesi Anak-anak Di masa Yang akan Datang Tetapi Juga Tentumbuhkan Dalam Jiwa Mereka Kepekaan Sosial Sehingga Cita-cita Itu Tidak Hanya Untuk Materi Tidak Hanya Untuk Kehidupan Dunia Dirinya Saja Tidak Hanya Untuk Akhirat Dirinya Saja Tetapi Juga Untuk Kebermasalahan Yang Lebih Besar Ya Kurang Lebih Seperti Itulah Jadi Saya Cuma Pengen Ketika Ibu-ibu Memaknai Ketika Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Ini Memberikan Aktivitas Ke Anak-anak Kita Sudah Membayangkan Pada Visi Yang Lebih Panjang Bahkan Misalnya Sederhana Seperti Ini Anak Kita Ikut Masak Umurnya Tiga Tahun Taruh Kita Masak Tahu Dia Motong-motong Tahu Atau Benyak-benyakin Pahu Terus Nanti Kita Jadikan Perkedel Tahu Jangan Melihat Itu Sebagai Cuma Sekedar Mengantengkan Anak Tapi Lihatlah Itu Sebagai Pengalaman Senso Motorik Senso Motorik Itu Kalau Kita Pandang Jauh Kedepan Ternyata Itu Investasi Yang Sangat Berharga Ini Masa Yang Akan Datang Misalnya Ibu Melihat Anak Kita Ngurusin Basic Need Di slot Ini Ada Basic Need Yang Ngurusin Makan Sendiri Ngambil Sahur Sendiri Niat Itu Sebagai Bagian Dari Anak Ini Belajar Untuk Mempersiapkan Masa Depannya Belajar Memercahkan Masalah Belajar Memenuhi Kebutuhan Diri Tanpa Bantuan Orang Lain Atau Pada Saat Kita Cooking Class Di Productive Time Itu Banyak Sekali Belajar Memercahkan Masalah Belajar Berkolaborasi Kerjasama Dan segala Macam Hal-hal Yang Sederhana Hari Ini Harus Kita Niatkan Sebagai Anak Tangga Menuju Masa Depan Anak Terima Kita Cita-citakan Yang Sesuai Dengan Isi Yang Memang Alokasi Di Dalam Al-Quran Itu Sebenarnya Jadi Kadang Saya Pribadi Bukan Tipe Yang Memang Merinci Besok Harus Apa Enggak Tapi Bulan Ini Anak Ini Pengen Punya Target Apa Terus Informasinya Saya Perkaya Dengan Memperbanyak Perpustakaan Kemudian Mengkoleksi Misalnya Channel-channel Atau Saya Juga Punya Akses Ke Perpustakaan Online Atau Membelikan Bahan-Bahan Yang Kira-kira Mengasah Produktivitas Mereka Tapi Hariannya Bisa Jadi Akan Sangat Tergantung Pada Hari Itu Kita Sedang Ingin Membahas Apa Yang Penting Masuk Dalam Pos-pos Itu Kalau Saya Kan Kurikulum Sekolah Itu Kalau Saya Sendiri Yang Penting Anak Bisa Dapat Ijasa Di Luar Itu Anak-anak Saya Memang Belajar Yang Lain Ada Yang Berkaitan Dengan Agamanya Peningkatan Ibadahnya Ada Yang Berkaitan Dengan Minat Bakatnya Ada Yang Pengetahuan Umum Mereka 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 Lagi Pengen Bahas Apa Aja Yang Penting Pengetahuan Umum Itu Kita Kolerasikan Dengan Keimanan Anak-anak Misalnya Nah Itu Saya Lebih Feel free Jadinya Saya Tinggal Mengkoleksi Banyak Perpustakaan Hari Ini Pengen Halak Bahas Apa Hari Ini Pengen Produktif Time Ngapain Mempelajari Apa Bikin Apa Sisa Sisa Yang Lain Lebih Bebas Yang Penting Slot Slot Alokasi Ini Kita Isi Sport Time Di rumah Punya Banyak Fasilitas Yang Kira-kira Kamu Lagi Pengen Olahraga Apa Pokoknya Hari Itu Harus Gerak Mau Treat Meal Mau Sepeda Statis Mau Renang Kalau Memang Kalian Renang Atau Kalau Enggak Punya Senam Atau Main Engkle Atau Main Apa Yang Kira-kira Bisa Tetap Bergerak Bahkan Saya Punya Lagu Khusus Untuk Anak-anak Bisa Olahraga Di Atas Kasur Dengan Cara Lompat-lompat Jadi Buat Bapak Ibu Yang Gak Punya Lahan Untuk Beraktifitas Pokoknya Cari Cara Anak-anak Gerak Apalagi Di Masa Lockdown Kita Gak Bisa Ke Playground Gak Bisa Ketempat Wisata Nah Harus Cari Cara Pokoknya Anak Olahraga Setiap Hari Gitu Jadi Setelah-setelah Waktu ini Kalau ada Di dalam Bayangan Kita Anak-anak Tinggal Ngatur Sedemikian Hingga Satu target Hari Itu Kita Usahakan Selesai Sederhananya Seperti Itu Mudah-mudahan Bisa Membantu Bisa Jadi Pada Tetaran Pelaksanaannya Kegiatan Sebenarnya Sederhana Tapi Kita Memaknai Itu Sebagai Satu Bagian Dari Upaya Kita Menjalankan Misi Itu Yang benar Datang dari Allah Yang Datang dari Saya Sendiri Saya Mohon Maaf Kalau Agak Ngalor Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh